Hai hai aku bakalan berbagi soal lulusan ilmu komunikasi itu nantinya bakal kerja sebagai apa sih karena banyak banget anggapan miring bahwa anak komunikasi tuh cuman doyan main anak komunikasi tuh cuman bisa hura hura anak komunikasi tuh banyak bacot doang tapi kemampuan otaknya nihil hei jangan salah kalian hei emang kemampuan dasar komunikasi seperti membaca menulis mendengarkan ataupun menyimak itu dimiliki oleh setiap manusia tapi percayalah bahwa kalian alumnus jurusan ilmu komunikasi memiliki bekal yang lebih lengkap dibandingkan manusia pada umumnya karena di bangku perkuliahan kita belajar bagaimana mendengar tentu berbeda dengan mendengarkan bagaimana cara kita menangkap pesan-pesan secara lebih efisien dan efektif nah apa sih prospek kedepannya buat lulusan ilmu komunikasi tentu banyak orang yang memilih bidang bank setelah lulus kuliah itu enggak salah karena bank juga salah satu profesi yang gampang banget untuk mengumpulkan pundi-pundi uang itu enggak salah sama sekali cuman aku akan membahas di luar itu anak komunikasi itu pada dasarnya akan dibutuhkan oleh seluruh perusahaan kenapa pasti di satu perusahaan itu membutuhkan yang namanya public relation atau bahasa indonesianya humas atau hubungan masyarakat dimana humas ini menghubungkan antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan jadi semacam penghubung apa sih yang dilakukan perusahaan ini ke luar melakukan mediasi melakukan pemberitaan lalu menjaga citra dari perusahaan tersebut dan itulah kemampuan yang dimiliki para alumnus ilmu komunikasi selanjutnya komunikasi itu bisa menjadi jurnalis kenapa karena ada mata kuliah jurnalistik yang biasanya diambil oleh para mahasiswa komunikasi di sini lingkup jurnalistik sangat luas apalagi seiring berkembangnya era komunikasi dan era media masa anak-anak komunikasi bisa menjadi jurnalis media cetak menjadi jurnalis media online menjadi jurnalis media digital seperti jurnalis jurnalis yang mengisi konten di YouTube jurnalis jurnalis yang mengisi konten di radio lalu jurnalis jurnalis yang menjadi asisten pendirektor atau jurnalis jurnalis yang menjadi pemimpin redaksi atau semacamnya ketika tingkatan itu dilalui bertahun-tahun setelah menjadi reporter tentunya nah anak jurnal anak komunikasi selain jadi jurnalis juga bisa menjadi sosmed spesialis karena sosmed spesialis itu tugasnya ada yang merancang planning-planning atau merencanakan konten-konten apa yang akan di-upload nah konten-konten itu biasanya membutuhkan tulisan gambar foto dan semua pekerjaan itu dipelajari di bangku perkuliahan walaupun belum secara spesifik dibahas kemudian yang tak kalah menarik anak komunikasi itu bisa menjadi UX writer UX writer ini sekarang menjadi profesi yang lagi banyak banget dibicarakan tenang aja walaupun anak komunikasi bukan berasal dari dunia IT tapi itu bisa dipelajari apalagi anak komunikasi itu pada dasarnya gampang banget untuk melakukan adaptasi dari satu bidang ke bidang yang lain contohnya nih kalau anak komunikasi jadi jurnalis pasti harus cepat dan tanggap untuk mempelajari isu-isu yang lagi hangat saat itu nah begitu pula saat si anak komunikasi menjadi UX writer dia akan mudah untuk beradaptasi bertanya sana sini lalu mempelajari hal-hal seputar UX writer melalui medium ataupun lewat mentor online ke pakar-pakar sebelumnya lalu anak komunikasi bisa jadi apalagi sih bisa bekerja di perusahaan agensi periklanan disitulah anak komunikasi dibutuhkan menjadi AE lalu menjadi copywriter menjadi content writer menjadi director menjadi manager jadi nggak usah khawatir buat kalian yang mau kuliah di jurusan komunikasi itu tuh lapangan pekerjaan yang luas banget kalian bisa jadi influencer bahkan atau menjadi content creator dengan memanfaatkan ilmu yang kalian pelajari di bangku kuliah mungkin bukan ilmu yang teoritis tentunya kayak misal dasar-dasar mengundang pembaca untuk datang itu bisa dipakai buat kalian menyusun konten yang yang akan kalian terbitkan di media masa ataupun di media sosial Nah semoga bermanfaat